Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Kita akan belajar mengenai Model diagram interaksi antar pelaku ekonomi Sebelum kita masuk ke materi Di materi sebelumnya Sudah kalian pelajari tentang Apa itu rumah tangga konsumen Rumah tangga produsen Pemerintah Rumah tangga negara Dan juga Masyarakat luar negeri Itu adalah 4 Pelaku dari Kegiatan ekonomi Yang pertama kita akan mempelajari tentang Model diagram sederhana Dua sektor Kenapa disebut dua sektor? Karena hanya ada Dua yang terlibat Ada rumah tangga keluarga Atau konsumen Dan rumah tangga produsen Bagaimana penjelasan dari Car ini Kalau gambar ini Kita lihat bersama-sama Yang pertama adalah Rumah tangga konsumen Atau rumah tangga keluarga Ini menyediakan Tenaga kerja Atau sumber daya Jadi kemarin itu kan Salah satu Fungsi dari rumah tangga konsumen Adalah Penyedia faktor produksi Seperti Tenaga kerja Modal Tanah Dan kewirausahaan Di sini kita Ambil ini Menyediakan sumber daya manusia Di rumah tangga produsen Jadi Kalian yang punya Ayah Ibu yang bekerja Di perusahaan Nah itu Penyedia Sumber daya Mereka bekerja Di rumah tangga produsen Nah dari situ Nanti Rumah tangga produsen Ini Membayarkan Untuk sumber daya Yang disediakan Atau setelahnya Menggagi Keorang yang bekerja Di rumah tangga produsen Nah ini disebut Faktor produksi Ya penyedia Faktor produksi Lalu Rumah tangga produsen Ini menyediakan Barang dan jasa Contohnya Misalkan Ada Tenang saudara kalian Bekerja Di pabrik Motor Honda Nah Dia dapat gaji Tapi nanti dia beli juga Motor Honda Nah itu dari mana Dapatnya Dari rumah tangga produsen Ketika dibeli Otomatis Terus akan ada Pembayaran Dari rumah tangga Konsumen Atau keluarga Kepada rumah tangga produsen Ini adalah alur Barang dan jasa Yang dilakukan oleh Rumah tangga produsen Kepada rumah tangga Konsumen Ini dua sektor Hanya-hanya Terlibat dua Selanjutnya Tiga sektor Penjelasannya serupa Hanya saja disini ditambah Ada lagi satu sektor Dari Pemerintah Ya Kalau tadi Sudah dijelaskan Yang atas ini Ya Alur barang dan jasa Ini juga sudah Sumber daya Lalu apa Pahitan pemerintah Dengan kegiatan ekonomi Kita lihat Sudah sama-sama Rumah tangga keluarga Ini membayarkan pajak Ke pemerintah Begitupun rumah tangga produsen Membayarkan pajak Ya Yang paling mudah Kita pahami Pajak penghasilan Jadi orang tua kalian itu Bekerja Biar pajak penghasilan Itu pun Rumah tangga produsen Dia dibayarkan pajak Nanti oleh pemerintah Dari pajak yang dibayarkan itu Akan Diberikan Atau dikembalikan kepada Rumah tangga produsen Dan rumah tangga keluarga Dalam bentuk Fasilitas Fasilitas apa? Fasilitas umum tentunya Seperti Jalan Pembangunan jembatan Dan sebagainya Lalu rumah tangga keluarga Ini juga Menyediakan sumber daya Bagi pemerintah Ya Karena Mungkin kalian punya Sangat saudara juga Yang bekerja sebagai Aparatur sipil negara Yang bekerja di pemerintahan Nah Pemerintah pun Bayarkan itu nanti ya Bayarkan Atas penyediaan sumber daya tersebut Itu dibayar oleh pemerintah Begitupun Rumah tangga produsen Dia juga Menyediakan sumber daya Kepada Pemerintah Dalam bentuk apa? Nah Ini bisa dalam bentuk Barang dan jasa Penyediaan Karena pemerintah Dalam melakukan Pembangunan fasilitas Itu pasti Akan disupport oleh Rumah tangga produsen Seperti Akan misalkan Membangun Jembatan Bahan yang punya Nah Itu nanti Disupport oleh Rumah tangga produsen Nanti begitu pula Ada pembayaran Sumber daya yang Diberikan Ini Tiga sektor Ada tiga Orang yang terlibat Di dalamnya Lalu model diagram Sederhana Empat sektor Tadi sudah Tiga sektor Sudah dijelaskan juga Alurnya Seperti apa Nah Disini ada tambahan lagi Kemana Ke masyarakat luar negeri Ternyata Masyarakat luar negeri Juga berperan Dalam Kegiatan ekonomi Di rumah tangga produsen Atau perusahaan Ini Melakukan transaksi Tidak hanya Ada di dalam negeri Terhadap rumah tangga keluarga Atau pemerintah Tapi juga Melakukan transaksi Untuk dilakukan Ke luar negeri Mereka melakukan Ekspor impor Perusahaan Indonesia Itu Mengirim barang Ke luar negeri Nanti Atau mengespor barang Nanti Orang masuk Masyarakat luar negeri Dibayarlah Barang tersebut Nah Itu Interaksi pelaku Untuk masyarakat luar negeri Nah demikian Yang bisa Bapak sampaikan ya Semoga mudah dipahami Intinya Di dalam Kegiatan ekonomi Disini ada yang namanya Penyediaan Dan pembayaran Atas apa Atas Barang dan jasa Yang diberikan Tadi kalau yang kita bicara Dua sektor Ya Nah Rumah tangga Menyediakan Sumber daya manusia Kepada rumah tangga Produsen Ya Jadi rumah tangga keluarga Kepada rumah tangga produsen Atau Konsumen Kepada Produsen Perusahaan Menyediakan apa Tenaga kerja Nanti ada pembayaran Terhadap tenaga kerja Disini disebut Pasal faktor produksi Begitupun sebaliknya Rumah tangga produsen Atau perusahaan Menyediakan barang dan jasa Untuk digunakan oleh Rumah tangga Konsumen Atau keluarga Nanti ada pembayaran Untuk barang dan jasa Tersebut Jadi konsepnya adalah Ada yang namanya Penyediaan Dan pembayaran Itu Ya Dari Interaksi Karena pelaku ekonomi Demikian yang bisa Bapak jelaskan Semoga mudah dipahami Silahkan dipelajari lagi Jika ada pertanyaan Nanti bisa ditanyakan Di kolom komentar Untuk tugasnya Kalian buat Di buku tulis kalian Untuk yang Ini Model diagram Sedangkan ada Dua sektor Kalian buat Ya Chartnya seperti ini Persis seperti ini Kalian Gambar Ya Kalau bisa Dias Tidak apa-apa Pakai Spidol yang berwarna Dan sebagainya Semakin bagus Semakin rapi Ya nanti nilainya Pasti akan lebih Baik Nah kalau sudah digambar Ya sudah dibuat Nanti kalian foto Kirimkan di google Class Demikian memang bisa Bapak sampaikan Selamat bagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax